Halo teman-teman semua apa kabar semoga kalian tetap sehat dan bahagia ya saya Ani dari kami bijak mau menyampaikan tentang disabilitas dan sindrom sukses menjadi CEO perusahaan kue perempuan bernama Claude Tadivito disabilitas dan sindrom yang sukses menjadi CEO perusahaan kue dulu waktu kecil umur 4 tahun suka bikin kue lalu SMA udah ikut kelas membuat kue Hai dia lulus kuliah dimana Universitas Clemson di Carolina Selatan Amerika Serikat dia sulit mencari pekerjaan lalu berpikir mau buka usaha sendiri pas hobinya memanggang jadi berbisnis membuat kue sendiri ada mama yang mendukung dan membantu jadi nama perusahaannya Claude Tice Cookies dimana Basun Amerika pada tahun 2016 dan lima tahun terakhir dapat hasil keuntungan 14,3 miliar Wow Hasil uang bisnis yang banyak itu digunakan untuk membangun organisasi nirlaba Clotes Leadership ORG untuk membantu disabilitas kerja berdasarkan data tahun 2020 disabilitas kerja jumlah 17,9% Clotes yakin banyak yang ingin bekerja sayangnya tidak sesuai undang-undang karena upah minimum maka dia berharap Kongres seperti pemerintah harus memperhatikan kebutuhan disabilitas di Clotes ada 15 karyawan disabilitas yang bekerja membuat kue selain berbisnis kue dia juga menulis dua buku anak-anak yang berjudul Brown for Business berisi tentang proses pengembangan hidup dan perjalanan organisasi nirlabanya disabilitas itu manusia yang sama dengan kita punya kemampuan seperti kalian buktinya dia sukses jadi CEO fokus keinginanmu dan harus berjuang oke selesai informasi ini terima kasih sudah menonton tetap menonton di kami bijak dan sampai bertemu lagi daaah selamat menonton!